Apa jadinya jika pemuda yang belum pernah berpacaran jatuh cinta pada gadis misterius dengan masa lalu mengejutkan? Mampukah ia mencuri hati gadis pendiam tersebut? Hai semuanya, selamat datang di UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Chemical Hearts. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini, agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, biar kalian juga ikutan antusias, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Chemical Hearts versi UBR Enthusiast. Masa remaja Belum menjadi dewasa, tapi enggan untuk disebut sebagai anak-anak. Masa remaja bagi banyak orang adalah masa yang paling berwarna. Di sana tersaji banyak momen suka dan duka, yang bisa jadi akan dikenang abadi selamanya. Begitu pula dengan karakter utama kita, Henry. Ia adalah remaja berusia 17 tahun yang belum pernah merasakan indahnya jatuh cinta. Maka dari itu, bisa dibilang hidupnya terasa datar. Henry bercita-cita menjadi seorang penulis dan memiliki tujuan untuk bisa membuat sebuah karya tulis untuk redaksi koran di SMA-nya. Meski hidupnya terasa biasa-biasa saja, namun ia berasal dari keluarga yang sederhana dan utuh. Henry tidak kekurangan apapun. Suatu hari, dia bertemu dengan Grace, seorang gadis penyendiri, aneh dan cuek, dengan kaki yang pincang akibat insiden kecelakaan. Henry dan Grace sama-sama akan mengikuti wawancara audisi redaksi koran sekolah. Mereka lalu ditawari oleh guru untuk menjadi ketua editor. Namun sayangnya, Grace tidak tertarik. Ia pun pergi dari sana. Henry sempat membujuk Grace agar mau menerima permintaan gurunya untuk menjadi ketua editor dan bergabung dengan timnya Henry. Akibat kebanyakan bicara, akhirnya Henry pun ketinggalan peace. Mau tidak mau, ia pun mengikuti Grace pulang berjalan kaki. Grace memang selalu pulang berjalan kaki dari sekolah ke rumah, meski jaraknya lumayan jauh. Di perjalanan, mereka membicarakan tentang sebuah buku. Lalu Grace meminjamkan buku tersebut kepada Henry. Ketika hendak sampai di rumah Grace, ia menawarkan diri untuk mengantar Henry pulang dengan mobilnya. Namun saat Henry meminta agar Grace mengemudi, dia menolaknya. Dan Henry lah yang mengemudi. Anehnya, setelah sampai di rumah Henry, Grace pun pulang dengan berjalan kaki dan meninggalkan mobilnya di rumah Henry. Saya tidak ingin menjadi editor, tapi terima kasih. Di kamarnya, Henry langsung sibuk mencari tahu semua tentang Grace selewat internet. Ia menjadi kepo dengan Grace. Lalu, Henry membaca buku yang dipinjamkan oleh Grace. Kesokan hari di sekolah, Henry dan teman-temannya sedang melakukan briefing membicarakan tema tulisan yang akan tim mereka buat untuk karya tulis di hari kelulusan. Tampak Grace rupanya sudah bergabung dengan tim Henry. Setelah briefing selesai, Henry pun mengajak Grace menyusun topik tulisan yang sebelumnya telah dibahas di waktu briefing. Namun belum selesai Henry bicara, Grace sudah menolak permintaannya itu. Sepulang sekolah, Henry menyusul Grace yang berjalan kaki sendirian. Tidak banyak yang mereka bicarakan hanya tentang buku yang dipinjamkan Grace kemarin. Lagi-lagi, Henry ketinggalan bisnya. Henry dengan polosnya meminta Grace untuk mengantarkannya pulang lagi. Ketika sampai di rumah Henry, Grace kembali pulang dengan berjalan kaki meninggalkan mobilnya. Henry sudah berada di kamarnya. Ia mulai menulis tentang Grace di buku diarinya. Tentang rasa penasarannya kepada gadis itu. Ya, Henry telah jatuh cinta pada Grace. Esoknya sepulang sekolah, Henry kembali diantarkan pulang oleh Grace. Henry coba menawarkan Grace untuk mampir ke rumahnya. Namun, Grace menolak. Akan tetapi, sebelum Grace meninggalkan Henry, ia meminta Henry menemuinya jam 6 sore nanti dan menyuruh Henry membawa roti. Sore pun tiba. Mereka menuju ke suatu tempat. Ternyata, Grace mengajak Henry ke sebuah pabrik tua. Di mana pabrik tersebut tidak lagi beroperasi dan sudah puluhan tahun ditinggalkan. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju ke suatu ruangan. Yang di sana sudah menjadi kolam ikan. Lalu, mereka memberi makan ikan-ikan itu dengan roti yang dibawakan Henry. Tampak Henry tersenyum malu-malu berada di samping Grace. Setelah itu, mereka pun mulai berbincang. Grace bercerita bahwa 9 bulan yang lalu terjadi kecelakaan mobil. Grace berada di dalam mobil tersebut. Kecelakaan itulah yang membuat kakinya menjadi seperti itu. Ia menceritakan kisah itu dengan mata berkecah-kecah. Henry semakin penasaran apa yang terjadi di kehidupan Grace. Rasa penasaran yang juga membuat Henry semakin jatuh cinta kepada Grace. Scene berpindah di rumah Henry. Ia sedang melakukan hobinya menyusun keramik yang pecah. Tak lama kemudian, kakak Henry memasuki kamarnya. Ia menasihati Henry perihal cinta. Sang kakak lalu terbawa perasaan. Sampai ia curhat tentang dirinya yang dicampakkan oleh seorang pria. Ketika presentasi tim di kelas, Henry tak fokus dan selalu melirik ke arah Grace yang murung. Ia pun ditegur oleh gurunya. Sepulang sekolah, Henry membuntuti Grace yang hendak menuju ke suatu tempat. Ternyata, Grace masuk ke dalam hutan yang di sana terdapat kuburan. Grace duduk di kuburan itu bergumam merindukan sosok yang terkubur di situ. Setelahnya, Henry berusaha mencari tahu tentang kuburan yang didatangi oleh Grace. Kuburan tersebut merupakan kuburan pria yang bernama Dominic. Usut punya usut, ternyata Dominic adalah kekasih Grace yang tewas dalam kecelakaan mobil 9 bulan lalu. Dominic adalah siswa yang sangat berprestasi. Ia sudah menjalin hubungan dengan Grace semenjak mereka kecil. Di sekolah, masih seperti biasanya, Henry selalu dicuekin oleh Grace. Ia tidak memperdulikan Henry yang berusaha masuk ke dalam kehidupannya. Ketika di rumah, Henry menerima pesan dari seorang temannya. Temannya bilang, ia melihat Grace di lapangan sekolah dan bertingkah aneh. Henry pun bergegas ke sekolah. Sesampainya di sana, ia melihat Grace sedang berusaha untuk melatih kakinya berlari tanpa memakai tongkat. Namun sialnya, Grace terjatuh dan mulai frustasi hingga memukul-mukul kakinya sendiri. Henry hanya bisa memperhatikan. Malam itu, Henry tak bisa tidur saking ia kepikiran dengan Grace. Henry pun coba mengirimkan pesan kepada Grace menanyakan kondisinya. Grace membalas dengan cepat. Ia meminta Henry untuk menemuinya besok di perpustakaan. Esoknya di perpustakaan, Henry pun bertemu dengan Grace. Yang awalnya, Grace tidak peduli dengan kegiatan tim mereka. Kini ia mulai peduli dan mulai memberikan beberapa saran tulisan kepada Henry. Dengan penuh kesabaran, akhirnya Henry bisa lebih masuk ke dalam kehidupan Grace. Dari sini mereka sudah semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Grace sudah mulai membiarkan Henry memasuki kehidupannya. Cerita berlanjut. Sepulang sekolah, Henry mengajak Grace untuk ke pesta Halloween. Dan Grace menyanggupinya. Lalu, Grace ingin mampir ke rumah Henry. Setibanya di dalam rumah, Grace disambut baik oleh keluarga Henry. Ini adalah pertama kalinya Henry memperkenalkan seorang wanita kepada keluarganya. Henry pun mengajak Grace untuk melihat-lihat kamarnya. Mereka mulai duduk mengobrol santai dan suasana kian hangat. Grace pun mencoba mencium Henry. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah mendengar lagu yang terputar. Seketika Grace marah menanyakan dari mana Henry tahu lagu itu. Ternyata, lagu itu dulunya sering ia dengarkan dengan Dominic, almarhum kekasihnya. Hal itu tentu membuat Grace teringat kembali dengan Dominic. Dengan rauh wajah yang sedih, akhirnya Grace dengan cepat pergi meninggalkan Henry. Perlu diketahui, dulu sebelum Grace kehilangan kekasihnya, ia bukanlah pribadi yang pemurung. Ia adalah gadis ceria, anggota osis, dan pelari yang hebat. Oke, next! Henry hanya bisa galau setelah kejadian itu. Ia kehilangan mood dalam beraktifitas. Tibalah di Pesta Halloween. Henry yang sedikit mabuk tak menyangka melihat Grace dan Grace pun menyapanya. Henry lalu datang menghampiri Grace yang terlihat mempesona malam itu. Mereka berdua pun mulai berbincang dan menari bersama. Romansa asmara mereka mulai memuncak di Pesta Halloween itu. Hingga semua diakhiri dengan cumbuan hangat di kamar Henry. Berbeda dengan Grace. Bagi Henry, ini adalah momen bercinta pertama kali dalam hidupnya. Esoknya saat terbangun, Grace menangis menyesali apa yang telah dilakukannya semalam. Ia merasa seakan telah menghianati Dominic. Setelah Grace pulang, Henry merasa cemas karena tidak mendapat kabar dari Grace. Henry terus berusaha menghubungi Grace sampai akhirnya Grace lah yang datang ke rumah Henry dengan mobilnya. Henry terkejut. Grace sudah mau mengembudikan mobilnya. Mereka pergi ke tempat di mana Grace dan Dominic kecelakaan sembilan bulan yang lalu. Di tempat itu juga terpampang foto Dominic dan beberapa karangan bunga. Grace lalu meletakkan kalung pemberian almarhum Dominic dan ia berjanji tidak akan mengingat lagi kenangannya dengan Dominic. Dan berusaha memulai hidupnya yang baru bersama Henry. Grace perlahan mulai berubah. Ia seakan sudah move on. Bahkan Grace kini berpenampilan feminim yang membuatnya semakin cantik. Henry dan Grace bak dua orang yang dimabuk cinta. Mereka selalu bermesraan setiap hari dan di semua tempat. Kala itu, sepulang dari sekolah, Grace melihat sebuah mobil di depan rumahnya. Dan meminta Henry menunggunya di luar. Tak lama kemudian, terdengar keributan yang berasal dari dalam rumah Grace. Lalu keluarlah seorang wanita dari rumah itu dan Henry pun sejenak diem kebingungan. Tiba-tiba Grace keluar. Ia mengakui pada Henry bahwa wanita tadi adalah ibunya. Grace pun bergegas mengantar Henry pulang ke rumahnya. Esoknya Henry merasa khawatir tidak mendapatkan kabar dari Grace. Ia pun memberanikan diri pergi ke rumah Grace. Sesampainya di sana, Henry bertemu dengan sosok ayah dan ibu. Tapi tak disangka, mereka ini bukanlah orang tua Grace. Melainkan orang tua Dominic. Dan rumah ini adalah rumah Dominic. Orang tua Dominic yang baik hati menyuruh Henry untuk menunggu saja di kamarnya Grace. Yang sebelumnya merupakan kamar Dominic. Di dalam kamar itu, terdapat banyak foto Grace bersama Dominic. Baju-baju Dominic juga tersusun rapi di lemari. Henry menyadari bahwa baju yang selalu dipakai Grace dulu ke sekolah adalah baju Dominic. Ia juga sadar bahwa alasan ibu Grace datang ke rumah ini kemarin adalah untuk menjemput Grace pulang. Perasaan Henry tak menentu. Ia kecewa dan juga bingung harus berbuat apa. Di saat itu juga muncullah Grace yang menjelaskan kalau ia kembali tak bisa move on dari Dominic. Yang merupakan kekasihnya sejak dari kecil. Semuanya sungguh dilema. Henry tak bisa membendung air matanya. Ia sangat mencintai Grace yang seolah selalu memberinya harapan. Tapi lagi-lagi Grace menghadiahkannya kekecewaan. Henry pergi dari rumah itu dan berjalan bersama hatinya yang mendung. Di kamarnya Henry hanya bisa curhat dengan kakaknya. Sang kakak kemudian memberi petua bahwa semua akan berlalu. Begitulah hidup yang akan selalu dihiasi kebahagiaan dan kesedihan. Malam itu juga Henry berjalan ambiar sendirian. Ia pun mengunjungi kuburan Dominic. Henry membakar lembar puisi dari buku yang pernah Grace pinjamkan padanya. Di sekolah, Henry tiba-tiba mendapat sebuah pesan dari ayah Dominic. Bahwasannya, Grace tidak ada kabar seharian. Tanpa berpikir panjang, Henry langsung menuju pabrik tua yang pernah ia dan Grace datangi sebelumnya. Benar saja, ternyata Grace berada di sana. Terlihat Grace sedang bersedih dan menangis sejadi-jadinya. Grace membuang barang-barang yang merupakan kenangannya dengan Dominic. Grace menggunakan gaun pengantin yang pernah ia rencanakan untuk dipakainya saat menikah dengan Dominic. Grace selalu mengakui. Selama ini, ia merasa bersalah atas kematian Dominic. Karena ia selalu mengusil Dominic ketika menyetir hingga menyebabkan mereka tabrakan. Henry berusaha menenangkan kesedihan Grace. Lalu mengantarkan Grace pulang. Setelah kejadian itu, hubungan Henry dan Grace berakhir. Grace sempat mengambil cuti dari sekolah. Waktu demi waktu pun berlalu. Mereka tak pernah berbicara satu sama lain. Bahkan, Henry selalu menghindar begitu ia melihat Grace di sekolah. Henry banyak menghabiskan waktu sendirinya dengan menulis dan bersama teman-temannya. Di tahun-tahun terakhirnya di sekolah, Henry akhirnya berhasil menuliskan sebuah karya tulis tentang masa remaja untuk redaksi koran sekolah. Yang Henry tulis berdasarkan pengalaman pribadinya. Semua siswa membaca tulisan itu dengan antusias. Hingga saat hari kelulusan tiba, di tengah para siswa yang sibuk merayakan kelulusan, akhirnya Henry dan Grace bertemu kembali. Terlihat perubahan pada diri Grace, yang kini lebih cerah dan bersahaja. Grace lalu mengucapkan selamat dan salam perpisahan kepada Henry untuk terakhir kalinya. Tak lupa, Grace memberi ciuman di pipi Henry sebagai bentuk terima kasih atas segalanya. Sambil ia meletakkan sesuatu di saku jaket Henry. Setelah kepergian Grace, Henry menyadari ada sesuatu di saku bajunya. Dan ternyata, itu adalah lembar puisi yang sempat Henry bakar di kuburan Dominic. Ya, dengan begitu cerita pun tamat. Film Chemical Heart adalah film romantis remaja yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diangkat dari sebuah novel teenage literature dengan judul yang sama, karya Crystal Sutherland. Sejak awal pembukaan monolog, film ini menyuguhkan aura masa-masa remaja yang sangat kental. Difokuskan pada kehidupan para remaja di masa transisi dan trauma masa lalu sampai dihantui rasa bersalah. Tentang percintaan kaula muda yang berkecimpung dalam kehidupan sekolah, cinta pertama, dan patah hati. Karya sinematografi dan skema warna yang digunakan juga sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan remaja. Tidak ada kekurangan yang sangat jelas dalam aspek visual, semuanya cukup. Soundtrack yang disajikan juga terasa cocok dan indah. Pada akhirnya, kita bisa paham kesedihan Grace yang mendalam. Meski begitu, kita sebenarnya berharap Grace dapat bersama Henry kan? Tapi apa boleh dikata, cinta memang tak melulu tentang memiliki. Kadang cinta hanya hadir untuk sekedar mendewasakan. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro perfilman UBR Media memberikan rating film Chemical Heart 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayang kalian agar mereka juga nonton film karen ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.